Salam damai di dalam penembusan Tuhan Yesus Pada sahapan damai setelah hari ini Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kisah parasul 9 Ayat 19b sampai dengan 31 Perikubini mengisahkan tentang Paulus Di tengah saudara-saudara seiman pasca pertobatannya Nama sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa Bapak Surgawi kami bersyukur Engkau senantiasa menemani kami dalam perjalanan kehidupan kami Hingga saat ini Kami akan bersama merenungkan firmanmu Berbicara pada kami ya Tuhan Ubahlah kami di dalam Dan di dalam area yang penting di dalam kehidupan kami Dan biarlah pribadi kami terus bertumbuh Menjadi diri kami yang sejati dan utuh Seturut kandakmu Seturut rancanganmu Amin Ayat nasi yang akan kita renungkan adalah ayat 36 Begini firman Tuhan Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya Bahwa ayat juga seorang murid Rakyat damai Dari nats ini Rasul Paulus dipandang negatif oleh orang-orang Yerusalem Karena asumsi mereka Terkait dengan masa lalu Paulus yang Dalam tanda kutip gelap Di antara kita Mungkin pernah ya Mengalami hal serupa Kita dinilai Dipandang Di persepsi orang lain Itu dari masa lalu kita Bisa dari ketidakberuntungan kita di masa lalu Kesalahan-kesalahan kita Atau hal memalukan Dan lain sebagainya Namun Ada satu hal yang menurut saya juga membahayakan Bukan orang lain yang memandang kita dari kelemahan masa lalu Tapi malah diri kita sendiri Luka masa lalu itu Masih sangat mempengaruhi dan membentuk karakter kita sekarang ini Kita hidup di tahun 2022 Tapi kita seperti terikat tali yang gak kelihatan Dari pengalaman masa lalu Pengalaman negatif Masa lalu Bisa juga berubah luka Mungkin saja terjadi di dalam keluarga Bisa orang tua kita Saudara kandung kita Atau keluarga besar kita Bisa juga di sekolah Oleh para pendidik Dan juga teman sekolah Bisa juga Karena lingkungan di tempat tinggal kita Di sekitar kita Atau juga bahkan mungkin di tempat Kita pernah bekerja sebelumnya Secara sadar Logika kita tahu Bahwa itu adalah masa lalu Bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu Tapi perasaan kita Kadang kita membiarkan luka itu masih menganga Dan pipur lagi Itu turut membentuk self image Atau gambar diri kita Keadaan sudah berubah Namun kita masih terikat dengan masa lalu itu Seorang pengusaha sukses menuliskan di dalam bukunya seperti ini Anda adalah arsitek utama Yang membentuk karakter Anda sendiri Statement ini tentunya tidak salah Kita bisa mengambil keputusan etis Untuk tidak terikat dengan trauma masa lalu Kita bisa tersenyum dan berdamai dengan masa lalu Melalui self talk Dan melalui afirmasi positif Tentang diri kita Bisa Namun keluarga damai Tanpa campur tangan Tuhan Hal ini tidak akan terjadi dengan sempurna Dari teks kisah rasul ini Allah telah bertemu secara pribadi dengan Paulus Allah telah Menyentuh Paulus Hingga menjadi pribadi yang berubah Allah yang menemui Paulus Ya Allah yang sama Yang menemui saya dan Anda Secara pribadi Sehingga ini bukan hanya secara psikologis Untuk kita move on Tapi karena relasi Dengan sang pencipta Yang telah mencipta kita Secara personal Unik Dan istimewa Ya pula Yang menyentuh kita secara pribadi Merubah Citra diri kita Untuk kita move on Dan menjadi baru Penuh semangat Dan berkemenangan Ya tentunya kita tidak bisa Menghapus Atau melupakan Begitu saja Masa lalu itu Termasuk luka Kenangan buruk Dan lain sebagainya Tapi yang jelas Masa lalu itu sudah tidak lagi memiliki pengaruh negatif Berhadap pribadi kita Saat ini Seperti hanya Paulus Karena Tuhan sudah pulihkan Maka ia move on Melupakan apa yang di belakang Dan mengarahkan pandangan ke depan Dan bergairah Mengerjakan tanggung jawab saat ini Saudara siman di Yerusalem Melihat Paulus versi lama Tapi hal itu Tidak merubah respon Dan gairah Si Paulus yang baru tadi Pertanyaan berikutnya Setelah citra diri kita berubah Kadang kita bergairah What next? Apa dampak Dari perubahan itu? Pengalaman Rasul Paulus Memberikan pembelajaran bagi kita Yaitu Dia menjadi pribadi yang baik Mengerjakan yang terbaik Melakukan kebaikan Bagi siapa saja Termasuk Orang yang tadi melihat Paulus versi lama Dan yang terpenting Paulus memenuhi panggilan Untuk mewartakan berita kebenaran Dengan setia sampai akhir hayatnya Hingga menghasilkan buah Nah Demikian suka dengan kita Setelah Allah mengembalikan citra diri kita Setelah gambaran Allah Kita pun perlu setia Memenuhi panggilan kita Dimanapun Allah menempatkan kita Kita memiliki hidup yang bergairah Dan kita membiarkan gairah itu Menyebar Hingga Di waktu-waktu yang Allah masih titipkan ini Kita terus menghasilkan buah Saya Dan Anda Diminta untuk menghasilkan buah Dimanapun Allah menempatkan kita Ngomong-ngomong tentang buah Bagaimana sih Anda mendefinisikan buah Saya mencoba mendefinisikan dalam dua hal Kedalam dan keluar Kedalam itu ke dalam diri kita sendiri Jadi diri kita terus bertumbuh Terus ke arah potensi maksimal kita Kemudian yang kedua keluar Kepada sesama Kita terus menabur benih yang bermanfaat bagi orang lain Seperti tertulis di Galatia 5 Nah Sebagai akibat dari ini semuanya Kita menjadi Best version of us Kita menjadi versi terbaik kita Sungguh Proses perubahan Paulus ini Menjadi sebuah kisah sejarah yang menarik Dan menginspirasi bagi kita anak-anak Tuhan Warga damai Selamat menikmati sentuhan lembut kasih Allah Selamat move on Tetaplah bergairah Dan sekaligus rendah hati Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur punya Allah seperti engkau Engkau lah penulis hidup kami Yang menemukan kami dari kehilangan diri Yang penuh rahmat mengembuskan rohmu Mencipta kami kembali dari luka masa lalu kami Bapak kami akan menjalani hari kami dengan menggenggam rat janjimu Bapak kami berharga di matamu Dan Bapak engkau begitu nyata mendamaikan batin kami Mendekat kami Dan tak pernah bosan Membangun dan mengangkat kami Bapak Begitu sempurna Engkau menyelenggarakan semuanya Haleluya Amin